Pada bagian 4 dari Management of Quality akan dibahas topik tentang Total Quality Management atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Management Mutu Terpadu Ini adalah sebuah filosofi yang merupakan sistem di mana pengelolaan atau manajemen kualitas itu dilakukan secara menyeluruh di suatu organisasi atau bisnis Jadi dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi di segala aspek utamanya untuk menghasilkan barang dan jasa yang penting untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan Oleh karena itu, di dalam sistem sering disingkat TQM pencegahan biasanya dilakukan sebelum kecacatan kualitas dihasilkan pada barang atau jasa Terdapat 6 pendekatan yang secara umum diimplementasikan di metode TQM ini Jadi detailnya akan berbeda-beda untuk masing-masing organisasi tapi secara umum ada 6 pendekatan yang akan nampak secara umum dalam implementasi TQM Yang pertama adalah mencari tahu keinginan pelanggan sehingga bisa ditentukan standar kualitas yang diinginkan Kemudian desain produk akan menyesuaikan keinginan pelanggan tadi Kemudian setelah ada desain produknya yang sesuai Desain proses juga harus memungkinkan pekerjaan dari produk yang dibuat tersebut atau jasa yang dideliver tersebut diselesaikan tepat waktu atau disampaikan tepat waktu supaya tidak over promise Kemudian berikutnya adalah tahap monitoring pekerjaan atau monitoring proses dari pembuatan atau deliver jasa tersebut Kemudian TQM ini tidak hanya diimplementasikan di dalam satu perusahaan di dalam fungsi-fungsi yang ada di perusahaan saja terintegrasi di dalam perusahaan saja tetapi juga akan di-expand begitu ya sepanjang entitas-entitas yang terlibat dalam rantai pasokan Nah rantai pasokan itu apa sih atau supply chain itu apa nanti kita akan bahas di bab berikutnya Kemudian yang terakhir TQM harus didukung atau memperoleh keterlibatan dari top management sehingga implementasinya dapat dilakukan secara efektif Jadi terdapat 10 elemen yang ada di dalam TQM yaitu continuous improvement, competitive benchmarking, employee empowerment team approach, decision based on fact, not on opinion kemudian ada knowledge of tools, supplier quality, champion, quality at the source, supplier are partner in the process Nah ini semua adalah elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam TQM Kemudian beberapa elemen begitu ya Jadi selain 10 elemen tersebut terdapat paling tidak 7 program yang secara umum digunakan untuk TQM yaitu yang pertama continuous improvement ada kemudian yang kedua ada six sigma kemudian yang ketiga ada employee empowerment kemudian ada benchmarking ada just in time, ada taguchi concept dan TQM tools atau pemahaman terkait TQM tools Nah disini kita akan coba lihat dan bahas beberapa yang sekiranya bisa dianggap cukup penting lah untuk dipahami Yang pertama filosofi continuous improvement Continuous improvement ini cukup penting dalam TQM yaitu secara filosofi adalah artinya berusaha melakukan pereraikan yang berkelanjutan jadi perbaikan atau improvement yang dilakukan melalui program-program TQM tidak berhenti hanya sekali proyek saja nanti ketika setelah selesai proyeknya kualitasnya kembali memburuk itu tidak diinginkan dalam filosofi TQM maka program-program continuous improvement ini sering diimplementasikan dalam project management kualitas Nah kalau di Jepang itu ada juga istilah atau terminologi untuk continuous improvement ini yaitu namanya Kaizen Nah berikutnya ada employee empowerment tadi ya artinya mengajak seluruh elemen dari perusahaan untuk memegang prinsip management kualitas pada setiap pekerjaan yang dia lakukan kemudian ada implementasi juga bahwa kualitas itu harus dilakukan atau diimplementasikan sejak awal gitu ya misalkan kalau memang kita ingin menjaga kualitas dari barang yang disupply oleh supplier ya tentu supplier kita pun harus mengimplementasikan prinsip-prinsip management kualitas jadi cacat kualitas itu bisa dikurangi gitu ya karena gini prinsipnya kemudian ada juga ini TQM ini implementasinya tidak mudah ya implementasi TQM dalam perusahaan itu terdapat beberapa faktor yang sering menjadi kendala diantaranya jadi perusahaan tidak keseluruhan elemen yang ada di dalam perusahaan itu punya definisi quality atau definisi nisi terkait kualitas produknya itu seperti apa sih artinya mereka tidak saling terkoordinasi kemudian ada juga permasalahan di mana perusahaan tidak melakukan rencana strategis dan menempatkan manajemen kualitas sebagai salah satu sasarannya kemudian seringkali juga perusahaan tidak memiliki fokus untuk memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pelanggannya ada juga ya komunikasi internal antar fungsi di dalam perusahaan ataupun eksternal antara perusahaan yang terlibat di dalam supply chain pembunuhan kebutuhan pelanggannya itu kurang baik nah demikian juga yang lainnya sampai yang terakhir itu ada juga terkait kepemimpinan yang kurang baik juga merupakan salah satu elemen kunci dalam penempat pengaplikasian TQM nah ini ada salah satu framework yang sering sekali digunakan untuk implementasi program continuous improvement ada yang namanya PDSA atau juga dikenal dengan PDCA PDSA PDCA ini adalah sebuah abbreviation ya singkatan dari step-step yang dilalui dalam framework ini yaitu plan, do, check, atau study kemudian act gitu ya pada tahap plan itu artinya merencanakan yaitu dilakukan proses-proses seperti mempelajari proses yang ada menganalisa data dan mengembangkan rencana untuk continuous improvement-nya dan melakukan pengukuran dan evaluasi sebelum membuat rencana yang ingin diimplementasikan kemudian pada tahap do itu artinya mengimplementasikan rencana tentu dibuat dulu rencananya apa saja yang perlu diimprove bagaimana cara mengimprove-nya tools-tools apa saja yang digunakan ada dulu rencananya baru diimplementasikan secara prototype dulu biasanya kemudian didokumentasikan ketika ada perubahan-perubahan apa sih efeknya jika kita mengimplementasikan program-program seperti ini data-data tersebut kemudian dikumpulkan kemudian untuk direfleksikan kembali pada tahapan study atau tahapan check yaitu mengevaluasi data-data hasil implementasi yang dilakukan jadi biasanya pilot project yang dilakukan ataupun rencana tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat untuk bisa dievaluasi jika hasilnya baik jadi dibandingkan dulu ya dengan hasil dari proses yang sebelumnya jika hasilnya ternyata di hasil study atau hasil act-nya ini memperlihatkan hasil yang baik maka di tahapan act itu analisa yang lebih detail itu dilakukan untuk menentukan apakah hasil yang baik apakah diperoleh hasil yang baik daripada program yang sudah diimplementasikan atau perubahan yang dilakukan atau ternyata tidak jika hasilnya baik maka improvement yang dilakukan itu akan distandarisasi sehingga kemudian berikutnya akan dikomunikasikan dengan para personel yang relevan dengan perubahan tersebut namun jika tidak ya berarti perlu di lakukan rencana ulang kembali ke proses yang sama maka dari itulah ini sering disebut dengan PDCA atau PDSA cycle nah di gambar ini memperlihatkan detail begitu ya lebih detail step-step apa yang ada di dalam PDCA PDSA ini pada intinya PDCA ini atau PDSA ini bisa terlaksana dengan baik jika mendapatkan dukungan penuh dari management ataupun top management teman-teman Terima kasih.